Oke, setelah saya jelaskan garis-garis ini tadi, sekarang kita menyimak bagian lebar pundak. Lebar pundak berapa? Ukuran saya lebar pundak 39. Nah, kalau 39 dibagi 2, 19,5. Kalau ibu membuat pola, ibu ikut ukuran ibu sendiri. Nah, di sini ya, di 19 itu dari sini, dari tepi sini kan, ini jahitan untuk bagian tepi. Nah, kita ukur 19,5, terus kita tambah 1 cm untuk kampu, ya kan? Nah, ini setelah dapat itu, kita garis di sini. Nah, ini misalkan kebayar kuku baru, nanti caranya kebayar kartu ini gimana? Nah, ini tambah lagi garis untuk kampu jahitan. Ini juga kita tambah garis untuk kampu jahitan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan? Nah, ini kita lanjutkan nanti. Setelah itu, kita fokus ke bagian lebar dada. Lebar dada berapa? Nah, setengah, seperempat lebar dada berapa? 25. Langsung kita ambil 25 di sini. Nah, di sini, lebar, apa? Lingkar pinggang berapa? Dua, seperempat lingkar pinggang 21. 21 kita ambil di sini. Nah, ini ditambah 3 cm. 3 cm untuk apa? Untuk kopnat, karena nanti bagian tengah dibagi 1,5 kanan, 1,5 kiri. Nah, kita corek di sini. Setelah dapat ini, ini 3 cm ya. Ini penting bagian tambahan. Jadi, 21 ditambah 3 cm. 3 cm untuk kopnat. Kopnatnya pun nanti dicubit hilang. Jadi, bersihnya 21. Terus, untuk lingkar panggul, seperempatnya 26. Kita corek di sini. Bagian bawah, 27. Nah, di sini. Kalau sudah dapat titik garis 1, 2, 3, 4. Terus, kita hubungkan menggunakan penggaris panggul. Nah, pertama, kita fokus bagian lingkar jadah. Kita corek seperti ini dulu. Terus, kita hubungkan dari sini sampai ke sini. Nah, seperti ini. Terus, dari sini penggaris kita balik. Seperti ini. Nah, begini pun juga bisa. Ya, begini juga bisa. Ya, ini. Pas, begini juga bisa. Nah, kita corek begini. Ya, ini kita luruskan saja. Nah, pembagian kopnat. Pembagian kopnat. Dari garis jahitan samping, kita ketemukan tengah. Ini didapat 24. 24 dibagi 2. 24 dibagi 2. Jadi, apa? 12. Untuk 12, kita majukan santir-santir. Ya. Nah, ini seninya. Feeling ya. Kita majukan 21 cm. Supaya apa? Kopnatnya bisa agak ke depan. Ya, gitu. Ini. Kita ambil. Di sini. Dari 12 maju 1 cm. Jadi, 13. Nah. Terus, kita tarik garis lurus. Gini. Kita main peeling. Oh, dari sini lurus. Dari sini lurus. Nah, kita main peeling. Kita ambil. Nah. Ini garis kopnat. Setelah dapat garis kopnat. Dari tengah kita ke kanan 1 cm. 1 cm setengah. Kesini 1 cm setengah. Bagi 2. Cara garis kopnat. Seperti ini. Ini. Supaya bisa melengkung. Set. Gini kan. Nah. Detail dan jelas penjelasan dari saya. Ya. Kalau tidak paham, berarti tidak nyima. Kalau tidak paham, berarti tidak nyima. Nah. Seperti ini. Nah. Setelah itu kita bagian sini. Saatnya menggunakan penggaris seperti ini. Penggaris pingwin yang ibu dapat dari grup materi saya. Seperti ini. Ya. Nah. Kita fokus ke titik bagian ini. Satu. Sama bagian ini. Satu. Nah. Untuk jadu bantunya. Seperti itu. Garis bantunya seperti ini. Ini sembilan belas setengah. Kita ambil di sini sembilan belas setengah. Tambah satu seti kapur. Terus kita luruskan. Kita luruskan. Ya. Yang menggunakan lebar muka. Kita ambil saja kira-kira feeling kita di sini. Yang menggunakan lebar muka. Ya. Yang menggunakan lebar muka. Ini lebar muka ya. Nah. Di sini. Dari garis jadu. Kita majukan sekitar satu seti. Atau satu setengah. Kerung sedikit. Nah. Kita terus kita hubungkan penggaris ini. Untuk nomor mudah ya. Nah. Nah. Seperti ini. Tetap penggaris. Ya. Bisa dilihat ya. Nah. Seperti ini. Terus kita tekan. Kita garis bulat. Nah. Jadi seperti ini. Lingkar ketiak. Lebih mudah. Lebih gampang. Nah. Terus. Bagian ini. Ini ya. Bagian ini kita perlihatkan. Sedikit. Agak jelas sedikit Kak. Di sini. Di sini. Ya. Jelas. Nah. Di sini ya. Gunanya ya. Nah. Di sini. Ini untuk bagian depan. Itu untuk bagian belakang. Nah. Setelah ini. Untuk naik. Dari garis ini ya. Kutu barunya. Kita ambil. Tujuh setengah. Di sini kita ambil. Tujuh setengah. Terus kita garis di sini. Set. Gini. Kita tambah. Gini. Ya. Misalkan ini mau membuat kutu baru. Nah. Ini sudah jadi. Oh ya. Terakhir. Bagian pinggang. Bagian bawah. Bagian bawah. Di sini. Kita naikkan angka delapan. Ya. Eh. Naikkan angka tujuh. Tujuh senti. Nah. Dari sini naik tujuh senti ya. Tujuh senti ya. Tujuh senti. Kita ambil garis lengkung di sini. Nah. Gini. Karena. Dia kan menyudut satu. Di sini. Menyudut ya. Di sini. Nah. Kita ambil lurusan di sini untuk kampung. Nah. Gini. Jadi dia panjang bagian depan. Kutu baru. Eh. Kutu bayang kartu ini. Nah. Setelah itu. Di sini. Sudah dapat ini kan. Untuk merubah kebayang kartu ini. Eh. Teman-teman di Youtube fokus. Dari garis bunda ini kan. Garis ini. Saya ambil dari biru. Ini ya. Untuk turunnya. Saya ambil. 16. Ya. Saya ambil 16. Ya kan. Saya ambil 16. Nah. Dari 16. Dari 16. Kita tarik begini kan. Dari 16 ini kan. Ini untuk belahan di bagian. Apa? Bagian. Memulai dari. Apa itu namanya? Dari. Apa? Dari kelopaknya. Nah. Dari sini. Ini bagian atas. Di sini. Ibu ambil satu setengah. Di sini. Dari sini kan. Kita ke kanan. Tiga setengah. Ini juga kita ambil. Satu setengah. Satu setengah di sini. Nah. Sesudah dapat itu. Ibu garis di sini. Nah. Gini ya. Setengah tegak lurus ya. Setengah tegak lurusnya seperti ini. Ya kan. Nah. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Nah. Gini juga. Di sini nanti. Nah. Di sini. Nah. Gini. Nah. Jadinya seperti ini ya. Nih. Nah. Ini kita garis. Kita luruskan di sini. Nah. Ini. Nih. Seperti ini saja. Ya. Kutub barunya. Lebih mudah dan lebih gampang. Terus. Bagian di sini. Kita majukan. Kita ambil. Satu senti atau dua setengah. Untuk kopnat ke bawah. Ya. Untuk kopnat ke bawah. Gini. Ya kan. Untuk kopnat ke bawah. Hmm. Supaya dia tidak dilebuk bagian sini nanti. Kita corek di sini. Nah. Gini ya. Nah. Seperti ini. Nih. Nah. Seperti ini. Nih. Pola kebaya kartini. Nah. Terima kasih. Sudah.